Intro Kalau mengandalkan timnas yang sebelumnya Yang jebolan U16 100% itu ya gak mungkin Sudara-sudara Dan tim nasional Indonesia U17 ini Belum terbentuk sudara-sudara Squad utamanya Tim intinya belum terbentuk Memang ada tim dari Jebolan piala AFF U16 Yang lalu timnas lokal pride Nah itu masih ada sudah ada Dan sudah sempat menjalani Dua pertandingan uji coba Tetapi hasilnya ya seperti yang Sudara-sudara sendiri sudah tahu mengecewakan Dan mendapatkan banyak kritik Mendapatkan banyak masukan dari Banyak orang tanpa menemukan Tim inti ini membuat Eric Tohir Ini tampaknya ya geram Juga bisa dibilang geram Bisa dibilang penasaran juga Bisa dibilang marah juga iya Bisa dibilang gregetan juga Bimasakti kena semprot Usai coret pemain keturunan Altafkan Supporter pesimis Dengan tim nas Indonesia U17 Di piala dunia U17 Selanjutnya Seleksi tim nas Indonesia U17 Berakhir Dalih Bimasakti Ungkap alasan Banyaknya pro dan kontra Ya seleksi tim nas Indonesia U17 resmi berakhir pada Kamis 17 Agustus 2023 Bimasakti mengungkapkan banyak pro kontra Terkait tim nas yang akan bertanding Pada piala dunia U17 Seperti diketahui tim nas Indonesia U17 Di bawah asuhan Bimasakti Sedang menghimpun talenta muda Untuk mengikuti ajang piala dunia Bimasakti sebagai pelatih kepala Membeberkan alasan Banyaknya pro dan kontra Selama persiapan tim nas U17 Sampai sesi seleksi nasional berakhir Dirinya menuturkan pro dan kontra Yang ada adalah realita yang perlu dimaklumi Ya pelatih tim nas Indonesia U17 Bimasakti Kena semprot Para supporter Garuda Usai mencoret pemain keturunan Yang bernama Altafkan Pemain keturunan Altafkan Yang dicoretkan oleh Bimasakti Dari seleksi tim nas Indonesia U17 Kini justru mendapatkan Beasiswa bergabung ke Skalke 04U18 Informasi mengenai pemain keturunan Altafkan yang dicoret Bimasakti Dari tim nas Indonesia U17 Dan kini bergabung ke Skalke 04U18 Didapat dari Instagram IDN underscore abort Usai dipulangkan dari Selegnas tim nas Indonesia U17 Kemarin Pemain muda berpaspor Indonesia Altaf Fawaskan Resmi bergabung ke Tim Skalke 04U18 Tulis akun IDN underscore abort Yang dikutip dari Instagram Dengan bergabungnya Altafkan ke Skalke 04U18 Membuat Bimasakti Kena semprot supporter Garuda Dan menyebut pemanggilan pemain Keturunan tim nas Indonesia U17 Hanyalah formalitas belaga Bimasakti Manggil pemain diaspora Cuman formalitas aja Gak enak ngebantah Pak Ketua Umum Erick Tohit Tulis salah satu akun Ya selain itu juga ada yang pesimis Dengan skuad tim nas Indonesia U17 Asuhan Bimasakti Yang nantinya akan berlagak Di Piala Dunia U17 2023 Pantesan pada pesimis Amabi Masakti Gak habis pikir deh Tulis akun lainnya Nah tim nasional Indonesia U17 Sedang mencoba Untuk membentuk skuad tangguh Untuk menyongsong Piala Dunia U17 Salah satu upayanya Menggelar seleksi Di 12 kota Konsultan tim nas U17 Frank Wormuth Merasa puas Dengan para pemain Yang terjaring Dalam proses seleksi Menurut pria asal Jerman itu 42 pemain hasil seleksi Di 12 kota Memiliki kualitas bagus Mereka bisa memainkan bola dengan baik Tapi untuk tampil di sebuah turnamen Dibutuhkan fisik yang bagus Ujannya Dan untuk meningkatkan fisik itu Memang butuh waktu Kata Frank Karena itulah Meski 42 pemain itu Masih menjalani proses penyaringan Dan akan bergabung Dengan pemain-pemain Yang sebelumnya Menjuarai Piala AFFU 16 2022 Tim pelatih juga Berupaya untuk Menguatkan kondisi fisik Mereka Kami itu juga Masih cari Beberapa posisi Yang harus diisi Dan itu kenapa Kami melakukan seleksi Minigame Dan uji coba Untuk semua pemain Kata mantan pelatih FC Groningen Frank menambahkan Persiapan timnas U17 Menjelang Piala Dunia U17 Tidak hanya digelar di Indonesia Squad Asuhan Bimas Sakti Ini juga akan ditempa di Jerman Tapi dalam program tersebut Tidak semua pemain akan dibawa Kami akan terbang ke Jerman Selepas seleksi Di sana berlatih selama 5 pekan Lalu membentuk tim utama Untuk Piala Dunia U17 Tapi kami cuma membawa 20 plus 3 pemain Jadi beberapa pemain Tidak akan dibawa Kata mantan pelatih timnas U20 Jerman itu Lalu siapa saja Yang akan dibawa ke Jerman Perlu diingat Saya bekerja di belakang pelatih Soal siapa yang dipilih Itu kewenangan pelatih Bima Saya hanya memberikan saran Lalu berbicara soal sepak bola Dan berbagai pengalaman Tapi pada akhirnya Bima adalah pelatihnya Kata pria 62 tahun tersebut Pelatih timnas U17 Bima Sakti Tukiman Memang mengaku Masih butuh waktu Untuk memastikan Siapa saja yang akan dibawa Ke Jerman nantinya Proses seleksi Masih terus akan berjalan Terkait hasil Akhir seleksi Bima akan berdiskusi Dengan para pelatih Nanti akan kami compare Dengan data Dari pelatih-pelatih lainnya Hasilnya akan dirilis oleh PSSI Kata mantan pemain Persiba Balikpapan itu Ya ketemu PSSI Eric Tahir pun juga menilai Jika persiapan timnas U17 Menjelang Piala Dunia U17 Sangatlah mepet Karena itulah Eric meminta Kepada pelatih Agar pekan ketiga Atau keempat Agustus Sudah menentukan Squad Yang akan bertolak ke Jerman Pulang dari Jerman Masih ada waktu Untuk kembali berlatih Selama 10 hari Di Indonesia Saya sudah cek Tim-tim lain Kanada dan Amerika Yang akan berlatih 10 hari Di Bali Sebelum tampil Di Piala Dunia U17 Jelas Menteri BUMM Tersebut Sebelumnya ada 4 pemain Keterunan atau Diaspora Yang mengikuti Tisi timnas Indonesia U17 di Solo Mereka adalah Werbeli Scott De Halim Jardim Dari Brazil Igor Arunggumi Sanders Dari Belanda Alta Fawaskan Dari Amerika Serikat Dan Aaron Rayem Sutela Dari Australia Dan kini Nasib 2 pemain Diaspora Malah tidak jelas nasibnya Welber ikut dalam agenda Latihan internal game Yang berlangsung Di lapangan Asana Yang Jakarta Pada Selasa 15 Agustus Sampai Kamis 17 Agustus 2023 Bimasakti dalam jajarannya Langsung terpukau Dengan kualitas pemain Berposisi back kanan tersebut Belakangan terungkap Sao Paulo FC Hanya memberikan izin Welber selama 2 pekan Hal itu membuat Bimasakti harus Memutar otak lagi Ya kemungkinan Akan kita bawa ke Jerman Tapi kan kita sama Welber itu Cuma diberikan Waktu 2 minggu Dan dia di Sao Paulo Punya program Rencananya akan Ikut turnamen Kata Bimasakti Jadi setelah Tisi ini Dia akan ikut turnamen Dulu Dan kita akan Koordinasi dengan PSSI Untuk memanggil Welber Tisi Di Jerman Ujarnya Itu artinya Welber juga Berpotensi absen Pada laga uji coba Timnas Indonesia U17 Menghadapi Korea Selatan U17 Adapun laga itu Akan digelar Pada 30 Agustus 2023 Mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!